Irjen Verdi Sambo otak dibalik pembunuhan Brigadir C kini mulai terbongkar tabiatnya. Satu demi satu kebohongan Irjen Verdi Sambo dalam kasus kematian Brigadir C mulai terungkap. Kebohongan pertama Irjen Verdi Sambo adalah pernyataan soal waktu tiba di Jakarta. Pada pernyataan pertama dikatakan Irjen Verdi Sambo tiba di Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu sebelum rombongan putri tiba. Namun terungkap fakta bahwa Irjen Verdi Sambo sudah berada di lokasi sehari sebelum pembunuhan terjadi yakni tanggal 7 Juli. Kemudian Sambo sempat mengatakan bahwa saat kejadian dirinya tidak berada di lokasi karena sedang menjalani tes PCR. Sementara belakangan terungkap bahwa dirinya ada di TKP ketika penembakan terjadi. Dan justru dirinya lah yang memerintah Baradae untuk menembak Brigadir C. Kemudian sempat muncul kabar adanya baku tembak saat peristiwa terjadi. Namun dalam fakta sebenarnya tidak ada baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Irjen Verdi Sambo juga disebut berperan dalam pengambilan CCTV di TKP pembunuhan Brigadir C. Hal itu disampaikan oleh Kadifumas Polri Irjen Dedy Prasetyo. Selain itu Irjen Verdi Sambo juga berbohong terkait motif dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir C. Namun dugaan pelecehan tersebut tidak benar adanya. Pasalnya polisi baru-baru ini menghentikan dua laporan terkait dugaan pelecehan dan percobaan pembunuhan terhadap Putri. Polisi memastikan bahwa dua tudingan tersebut tak terbukti kebenarannya. Polisi mengatakan pelaporan yang dilakukan Putri terhadap Brigadir C hanya untuk menghalangi penyidikan. Atas perbuatannya, kini Irjen Verdi Sambo terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati.